Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkap ya. Pemirsa Kementerian Perindustrian kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2022. Opini WTP tersebut telah diperoleh Kemenberin sejak tahun 2008. Kementerian Perindustrian kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2022. Di mana capen tersebut merupakan ke-15 kalinya diraih Kemenberin sejak 2008 silap. Pada tahun 2022, realisasi anggaran Kemenberin sebesar Rp2,585 triliun atau mencapai 98,13% dari anggaran sebesar Rp2,634 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2023 yang sedang berjalan, Kemenberin mengelola anggaran sebesar Rp4,622 triliun meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, peningkatan alokasi anggaran tahun 2023 merupakan salah satu tantangan dalam mempertahankan opini WTP di tahun ini. Upaya untuk mempertahankan opini WTP akan ditempuh melalui langkah-langkah seperti melengkapi regulasi internal terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBN, meningkatkan kesadaran seluruh anggota organisasi terkait pentingnya good governance, melakukan optimalisasi penggunaan sistem informasi, meningkatkan sistem pengendalian intern, serta meningkatkan peran APIP baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, kegiatan maupun pelaporan. Pebirsa ramai diisukan bahwa kawasan ekonomi khusus Sorong, Papua Barataya akan ditutup dan dicabut jika tidak beroperasi. Menanggapi hal tersebut, Wapres Ma'ruf Amin mendorong pemerintah daerah segera merevitalisasi kawasan tersebut untuk aktif kembali. Pemerintah telah menetapkan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2016 sebagai kawasan ekonomi khusus pertama di Tanah Papua. Berlokasi di distrik Mayamuk kawasan ekonomi khusus Sorong dibangun di atas lahan seluas 523,7 hektare dan secara strategis berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Mengingat pentingnya kawasan ekonomi khusus tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun dan mengelola kawasan itu untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia. Saya minta Gubernur supaya mempersiapkan ini dengan baik, supaya bisa, sebab ini kayak gitu sesuatu anugerah untuk memberikan berbagai fasilitas dan saya kira kita mengharap bahwa Sorong ini memang menjadi hub ekonomi di Papua ini. Di kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at memastikan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong akan dilakukan revitalisasi dengan memaksimalkan sarana-prasarana. Musa'at juga menambahkan bahwa telah berkoordinasi dengan beberapa perusahaan setempat untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut, sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Papua Barat Daya. Ini tahun ini kita sudah mulai untuk memperbaiki sarana-prasarananya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan yang ada di sini, yang siap juga memberikan dukungan, ada petrogas, ada gag, nikel, ada beberapa yang lain, sudah kita komunikasikan, sehingga kek ini tidak sampai dicabut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan tiga pesan penting dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh WAPRES usai acara peletakan batu pertama Pembangunan Pusat Pemerintahan Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya. Menutup rangkaian kunjungan kerja di Tanah Papua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat peletakan batu pertama Sentra Sarana-Perasarana Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Peletakan batu pertama ini sebagai penanda dimulainya pembangunan Sarana-Perasarana Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru di Tanah Papua yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2022 pada 8 Desember 2022. Semuanya itu merupakan modal bagi Provinsi Papua Barat Daya untuk berlari mengejar target-target pembangunan. Sebagai provinsi termudah, Papua Barat Daya memerlukan percepatan pembangunan, utamanya dalam pengadaan Sarana dan Prasarana serta program proyek prioritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan serta kemajuan di wilayah. WAPES pun berpesan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk melayani penduduk Papua Barat Daya dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta meminta para pemangku kepentingan untuk dapat memperteguh komitmen dan sinergi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas jangka pendek dan jangka panjang di Papua Barat Daya. Saya minta jajaran pemerintah daerah untuk terus menggandeng toko adat, menggandeng toko agama, menggandeng toko masyarakat, kaum pemuda dan perempuan, serta kelompok strategis lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu pemirsa, perekonomian yang kian membaik di tahun 2023 berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan berdasarkan data BPS. Presentasi penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36, turun 0,18 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 berada pada angka 9,36 persen dari total penduduk Indonesia. Presentasi tersebut setara dengan 25,9 juta penduduk. Posisi tersebut turun sebanyak 460 ribu orang atau berkisar 0,21 persen dari September 2022. Sementara jika dibandingkan posisi pada Maret 2022, jumlah orang miskin Indonesia berkurang sebesar 260 ribu atau setara dengan 0,18 persen. Menurut BPS dalam rilis yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS 17 Juli 2023, kriteria miskin dihitung berdasarkan pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi. Angka tersebut berada di Rp550.458 per bulannya. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berlanjut. Sejak September 2020, tingkat kemiskinan terus menurun walau mengalami sedikit kenaikan pada September 2022. Sekretaris Utama BPS, Atko Mardianto, mengatakan, penurunan kemiskinan pada Maret 2023 terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penurunan kemiskinan lebih dalam tercatat terjadi di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen pada September 2022 menjadi 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara di pedesaan turun dari 12,36 persen di September 2022 menjadi 12,22 persen pada Maret 2023. BPS menilai faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yakni pengangguran terbuka yang menurun, nilai tukar petani yang meningkat, menurunnya inflasi, konsumsi rumah tangga triwulan satu yang meningkat, serta bantuan sosial yang masih diberikan. Seiring dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, tingkat kemiskinan Maret 2023 mengalami penurunan dibanding September 2022. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi. Pada saat yang sama, tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh nilai rasio gini mengalami peningkatan. Informasi lainnya pemirsa TNI Angkatan Laut bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggelar program Keluarga Keren Bepa Stunting di Sumedap, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam mempercepat penurunan stunting, Badan Koordinasi Keluarga Berencana melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut melalui program Keluarga Keren Bepa Stunting. Bertempat di Pendopo Keraton Sumedap, Provinsi Jawa Timur, Hasto Wardoyo, selaku Kepala BKKBN menyampaikan, penurunan prevalensi stunting di Indonesia dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektor termasuk TNI. Hasto menilai dengan gerakan lintas sektor ini dapat aktif memberikan informasi dan edukasi secara masif kepada kelompok-kelompok sasaran utama mengenai pentingnya seribu hari pertama kehidupan dalam menciptakan stunting. Saya yakin dengan gerakan bersama ini, konvergensi didukung oleh TNI dan Polri ini semuanya luar biasa demi masa depan bangsa dan saya kira mengurus generasi penerus kita itu adalah urusan terpenting karena template-nya manusia dibentuk di seribu hari ke pertama kehidupan dan setelah itu salah template maka jelas mulai dari pendengaran, penglihatan, bicara, emosi, logika, motorik kemandiriannya berbeda dengan yang template-nya bagus. Sementara itu Kofifa Indar Parawan, Saslaku Gubernur Jawa Timur mengutarakan perlu adanya kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mencapai target penurunan angka stunting baik secara nasional maupun setiap provinsi. Jadi dari Basnas juga hadir akan membersamai seluruh program yang dilakukan oleh jajaran keluarga besar Angkatan Laut yang ada di Semenep, mereka memberikan support tidak hanya di Kabupaten tapi juga nanti di Masa Lembu. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staff Angkatan Laut menyatakan pihaknya akan melibatkan unsur KRI untuk menjangkau daerah-daerah pulau terpencil dan juga terluar. Jadi program kita Pak, Ibu, kita di seluruh wilayah Indonesia, lantamal-lantamal, ada 14 lantamal, kita giatkan unsur-unsur juga, unsur-unsur KRI terutama kita libatkan bahkan untuk mencapai ke pulau-pulau terluar. Di sini hadir Panglima Koarmada RI, di bawahnya ada jajaran Armada 1, 2, 3 dari Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Semuanya siap melaksanakan kegiatan penurunan angka stunting ini, bekerjasama dengan BKKBN. Pemirsa usai jenang kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Sampai jumpa di video selanjutnya.